Terima kasih untuk yang masih mengikuti Unrivalet Medicine God Season Bab 1721, saya mengakui kekalahan Ekspresi siahuyun berubah, perasaan krisis yang kuat memenuhi hatinya Tapi anak panah itu sudah berlekup di haluan dan sudah tidak punya pilihan selain melepaskan Mati Kekuatan dunia berubah menjadi kekuatan tinju yang tak terlihat, menyerang hingga ruang terdistorsi Tepat pada saat ini, Yeyuan pindah juga Seni pedang berkabut, pedang penyembunyi roh Gerakan pedang ini adalah langkah terkuat Yeyuan setelah dia memahami hukum spasial Cakrawala ketiga dan menggabungkan hukum pedang Dao Itu hanya untuk melihat sosoknya bergerak berubah menjadi bayangan dan langsung menerkam ke arah siahuyun Desir Tidak ada suara tabrakan yang menghancurkan bumi Orang hanya mendengar suara halus Pertempuran itu tiba-tiba berakhir Lebih cepat dari kata-kata Sebenarnya, itu hanya sekejap mata Kedua orang itu berpisah saat bersentuhan Yeyuan menyingkirkan pedangnya dan berdiri di sana Pedang Junyi menampakkan dirinya sekali lagi Ini, siapa yang menang? Tidak tahu, terlalu cepat Saya tidak melihat dengan jelas Petik 2 Pertarungan yang aneh Semua orang melihat kedua orang yang tidak bergerak di atas ring Semuanya menjadi tidak masuk akal Sang Hakim terlihat terkejut dan tidak sadar untuk waktu yang lama Pedang tadi terlalu menakjubkan Semua jenius itu sangat lemah Tidak menyadarinya sangat normal Tapi dia, pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala ke-8 Secara alami melihat dengan jelas sekilas Keindahan pedang Yeyuan cepat berlalu Melewati dengan cepat dalam sekejap Tapi indah dan abadi Satu pedang muncul Langsung menembus kekuatan tinju Siahuyun Dan membunuh Siahuyun Petik 2 Hakim berkata dengan suara serius Yeyuan menang, Siahuyun dikalahkan dan mati Apa? Mati? Di tribun, serangkaian seruan segera datang Saat itu, tubuh Siahuyun tiba-tiba terbelah menjadi dua dari tengah Jatuh dengan kaku ke tanah Siahuyun sebenarnya dibelah menjadi dua Tetapi karena pedang Yeyuan terlalu cepat Dia mempertahankan postur berdiri selama ini Yang lain tidak bisa menemukannya Semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget Dewa Langit Cakrawala ke-6 Siahuyun yang memahami hukum angin dan hukum kehancuran Sebenarnya dibunuh oleh Yeyuan dengan satu pedang Orang-orang yang masih mengejek Yeyuan Karena melebih-lebihkan kemampuannya sebelumnya Semua membuka mulut lebar-lebar sekarang Baru sekarang mereka mengerti Bahwa dia tidak sedang berpose Dia sebenarnya sangat luar biasa Dewa Langit Cakrawala ke-3 Benar-benar membunuh Dewa Cerah ke-6 Siahuyun dengan satu pedang Prestasi ini terlalu mempesona Tak jauh dari situ, dua sosok secara kebetulan bertemu Eh, Anda datang juga Sepertinya kamu sangat memperhatikan Siahuyun Jiangnan memandang Mofei yang berjalan dari arena ke-4 Saat dia berkata dengan tampilan malas Mofei adalah jenius Dewa Cakrawala ke-6 lainnya Mofei melirik Jiangnan dan berkata Bukankah kamu juga sama? Jiangnan tersenyum dan berkata Hehehe, kamu sedikit lemah The Hundred Battles Arena kali ini Orang yang bisa membangkitkan ketertarikanku juga hanya Siahuyun Petik 2 Ekspresi Mofei menjadi dingin Jiangnan tertawa dan melambaikan tangannya sambil berkata Haha, jika kamu memiliki kekuatan Gunakanlah di atas ring Membosankan untuk memukulku sekarang Karena kita bertemu satu sama lain Pergi dan lihat bersama Petik 2 Mofei melotot Jiangnan Mendengus dingin Dan berjalan menuju arena ke-6 Eh, sudah berakhir Sepertinya Siahuyun memang tidak bertemu lawan yang layak Men Petik 2 Kata-kata Jiangnan diucapkan di tengah jalan Ketika ekspresinya tiba-tiba berubah Sikap malas itu tersapu bersih Karena dia melihat mayat yang saat ini Sedang diseret oleh orang-orang di atas ring Mofei juga gemetar dan berkata tak percaya Dedet The Hundred Battles Arena kali ini Sebenarnya ada seseorang yang bisa membunuh Siahuyun Petik 2 Hehehe, sepertinya orang luar biasa muncul kali ini Jiangnan berkata Mofei melihat ke arah Jiangnan dan berkata dengan ragu Mungkinkah Lord Cakrawala ke-5 yang kuat muncul kali ini Tapi aku tidak mendengarnya Petik 2 Saat ini, Jiangnan kembali ke sikap malas itu Dan berkata sambil tersenyum Kita akan tahu siapa itu besok Petik 2 Di hari kedua, semua kursi sudah terisi di lapangan pencak silat Dibandingkan dengan babak penyisihan grup sebelumnya Pertarungan terakhir hari ini adalah yang utama Bukan hanya karena mereka yang dipilih adalah ahli di antara para ahli Tetapi juga karena sesi ini menentukan siapa yang akan mendapatkan bimbingan pavilion rahasia yang mendalam Delapan pemenang berbaris di arena pertama Tapi tatapan ke-6 orang lainnya melihat ke arah pemuda di posisi ke-6 itu Masih ada satu orang tersisa yang memiliki ekspresi seperti itu logis dan alami Orang itu secara alami adalah Ning Tianping Ning Tianping akhirnya mengatasi banyak kesulitan dan masih mendapatkan tempat pada akhirnya Pada saat itu, dia dipenuhi dengan perasaan luhur Tidak lama kemudian dia juga seorang jenius Namun, dia hanyalah seorang jenius tingkat paling bawah meskipun masih bagian dari tingkat kota kekaisaran Tapi sekarang, dia sudah bisa menonjol di antara para jenius dari beberapa ratus kota kekaisaran dan menjadi pemenang Adapun Ye Yuan mendapatkan tempat duduk, itu adalah sesuatu yang tidak perlu dikatakan Jadi bagaimana jika lawannya adalah Dewa Langit Cakrawala ke-6 Tidaklah cukup hanya dengan melihat ke depan yang mulia sama sekali Namun dalam pandangan orang lain, hal itu sama sekali tidak terjadi Terutama Jiangnan dan Mofei, ketika mereka melihat Ye Yuan, mereka terkejut sampai rahang mereka hampir lepas Dewa Langit Cakrawala ke-3 Orang yang membunuh Siahuyun sebenarnya adalah Dewa Langit Cakrawala ke-3 Kemarin, mereka telah memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa itu adalah Dewa Cakrawala ke-3 Jika Siahuyun dikalahkan, mereka juga tidak akan terkejut Tapi Siahuyun sudah mati Para ahli bertukar pukulan, mengalahkan dan membunuh adalah dua konsep yang sangat berbeda Terutama di atas ring, kesulitan membunuh pihak lain bahkan lebih besar Karena pihak lain bisa kebobolan Ingin membunuh pihak lain, kecuali pihak lain tidak sempat mengaku kalah sama sekali Sama seperti Siahuyun versus Gao Sun sebelumnya Dewa Langit Cakrawala ke-3 benar-benar dapat membuat Siahuyun bahkan tidak memiliki waktu untuk mengaku kalah Ini terlalu tak terbayangkan Hilang sudah kemalasan lama Jiangnan Shock tertulis di seluruh wajahnya Para ahli menyukai mereka, hanya ada satu atau dua lawan di mata mereka Bagaimana mereka bisa memperhatikan orang lain Meskipun Yeyuan menyebabkan kehebohan yang cukup besar di kelompok ke-6 Sebelum bertarung dengan Siahuyun, tidak ada yang optimis sama sekali Oleh karena itu, Jiangnan sama sekali tidak mengenal Yeyuan Pada saat ini, kepala sesepuh pavilion rahasia mendalam berkata banyak Lalu berkata kepada 8 orang ini, 3 hari kemudian 8 dari Anda datang ke pavilion rahasia mendalam Secara alami akan ada sesepuh agung yang memberi Anda semua bimbingan Sekarang, kalian berdelapan saling berhadapan, dan tentukan pemenang akhirnya Pada saat itu, pavilion rahasia mendalam akan secara pribadi melihat aura Anda dan melakukan ramalan untuk Anda Petik 2. Lima orang lainnya sangat senang saat ini Tapi Jiangnan dan Mofei tidak bisa bahagia apapun yang terjadi Mereka datang ke sini dengan tujuan untuk pavilion rahasia yang mendalam Tapi sekarang, sepertinya sedikit rumit Kedua orang itu memandang Yeyuan tanpa persetujuan sebelumnya, menunjukkan tatapan serius Ngomong-ngomong, kebetulan juga, 8 terakhir, lawan Yeyuan sebenarnya adalah Ning Tianping Kedua orang itu belum naik ring dan Ning Tianping langsung kalah Pasti bercanda, berkelahi dengan yang mulia, bukankah itu mencari pelecehan Dia disiksa seperti neraka bahkan di Second Firmament Divine Lord Sekarang dia adalah Dewa Langit Cakrawala ke-3, itu cukup untuk satu tembakan Tuan Dewa Cakrawala ke-5 Di rumah, tidak peduli bagaimana dia dianiaya, itu baik-baik saja Di luar, dia masih menginginkan wajah Empat yang terakhir lahir, tapi lawan yang ditemui Yeyuan kali ini adalah Jiangnan Di tribun, penonton sangat bersemangat, karena mereka bisa melihat pertempuran hebat lainnya Jiangnan menjadi Tuan Muda yang malas dan mulia lagi Dia menatap Yeyuan, menilai dia untuk sementara waktu, dan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata Aku mengaku kalah 2. Bab 1722 banding 1722 Apa yang dikatakan Jiangnan? Mengakui kekalahan 2. Apakah ada kesalahan? Menjadi favorit untuk memenangkan kejuaraan, dia benar-benar kebobolan 2. Ini, sebenarnya mundur tanpa perlawanan, orang ini sangat pemalu Semua orang awalnya mengira bahwa mereka bisa melihat pertarungan yang menarik Siapa yang tahu bahwa Jiangnan langsung mengaku kalah begitu dia muncul Ini membuat rahang semua orang jatuh Semua orang mengira bahwa pertarungan delapan final ini akan mengejutkan langit dan bumi dan membuat dewa dan hantu menangis Siapa sangka pada babak pertama, Ning Tianping langsung kalah Di babak kedua, Jiangnan langsung mengaku kalah Mungkinkah itu lebih lucu atau tidak? Jika itu orang lain, lupakan saja Tapi Jiangnan adalah favorit untuk memenangkan kejuaraan Meskipun Siahuyun sangat kuat, tidak ada yang merasa bahwa Jiangnan lebih buruk darinya Dia bahkan lebih kuat Sekarang, dia sebenarnya langsung mengaku kalah bahkan tanpa bertarung Kamu bisa membunuh Siahuyun, tapi aku tidak bisa Jadi, tidak ada yang perlu diperdebatkan Anda lebih kuat dari saya Hal-hal yang menyianyiakan kekuatan, lebih baik tidak dilakukan Jiangnan melambaikan tangannya dan langsung turun kering Yeyuan tercengang juga, tidak menyangka bahwa orang ini sebenarnya sangat tidak tahu malu Mencapai levelnya, bahkan jika dia tahu dengan jelas bahwa tidak ada harapan Dia akan selalu berjuang Tapi orang ini sepertinya tidak tertarik pada apapun Tapi bisa menang tanpa berkelahi, Yeyuan secara alami tidak perlu mengeluh Di sisi lain, Mofei juga mengalahkan lawannya dengan rapi dan rapi Dengan cara ini, pertarungan terakhir adalah antara Yeyuan dan Mofei Saat istirahat, Mofei pergi menemui Jiangnan dan berkata dengan ekspresi tidak senang Apakah kamu masih menginginkan wajah atau tidak Untuk benar-benar mengaku kalah Petik 2 Jiangnan berkata dengan tampilan acu-ta'acu Jelas tahu bahwa tidak bisa mengalahkan Masih menyianyiakan kekuatan itu untuk apa Bagaimana jika dia membelaku menjadi dua dengan satu pedang Kondisi kematian itu terlalu menjijikan Aku tidak ingin menjadi seperti Siahuyun Petik 2 Ekspresi Mofei tidak bisa membantu berubah ketika dia mendengar itu Mengingat keadaan kematian Siahuyun Hawa dingin segera memenuhi hatinya Jiangnan mengatakannya dengan ringan Sebenarnya, dia sama dengannya, takut Jika mereka benar-benar saling bertukar pukulan Hidup dan mati sulit untuk dikatakan Betapa kuatnya Yeyuan Mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti Selain itu, jika Yeyuan adalah orang yang haus darah Maka konsekuensinya Hanya bisa terbelah dua Berpikir sampai di sini Wajah Mofei jatuh dan dia berkata dengan marah Jiangnan, kamu penjahat tercelah Jiangnan mengangkat bahunya dan berkata dengan ekspresi malas Bukankah kamu memfitnah orang baik Aku hanya tidak ingin membuat pengorbanan tanpa rasa takut Petik 2 Mofei marah sampai ekspresinya berubah menjadi pucat Dan dia berkata, apakah kamu tidak ingin melihat bagaimana dia membunuh si Yeyuan Jiangnan tersenyum malas dan berkata Tentu saja saya ingin, tetapi saya tidak ingin menggunakan hidup saya untuk pergi dan melihat Mofei menggertakan giginya karena kebencian dan berkata Jadi, kamu sengaja mengizinkan aku pergi dan menguji kedalamannya Jiangnan tersenyum dan berkata Kamu bisa memutuskan untuk tidak mengujinya Saya tidak memaksa Anda Petik 2 Kamu, Mofei menggertakan giginya karena kebencian tetapi tidak berdaya tentang itu Keingin tahuan orang ini sama sekali tidak kurang darinya Mencapai ranah mereka, sudah sangat sulit untuk menghadapi pertandingan dengan peringkat yang sama Tapi sekarang, Dewa Langit Cakrawala ketiga yang luar biasa tiba-tiba muncul Melompati tiga alam kecil untuk membunuh si Yeyuan Bagaimana mungkin mereka tidak penasaran Tapi rasa ingin tahu membunuh kucing itu Kadang-kadang, keinginan untuk memuaskan rasa ingin tahu harus dibayar dengan nyawa sebagai harga Sayangnya, Jiangnan bertemu Yeyuan terlebih dahulu Lalu dia mengaku kalah tanpa malu-malu Dia memandang Yeyuan di atas panggung untuk waktu yang lama dan akhirnya mengucapkan tiga kata itu Terlihat bahwa dia juga mengalami pergumulan di hatinya Pada akhirnya, masalah sulit yang sangat besar ini dilemparkan kepadanya Lalu, apakah dia mengaku kalah atau tidak? Ini adalah masalah yang sulit Itu juga tepat karena agar Mofei akan mengutuk Jiangnan karena tercelah Mofei segera merasakan sakit kepala Dia benar-benar ingin melihat apa yang Yeyuan andalkan untuk membunuh Xiaoyun Namun, jika hasilnya sama dengan Xiaoyun, maka itu akan sangat menyenangkan Pertarungan terakhir dimulai, Yeyuan versus Mofei Tepat pada saat ini, suara hakim terdengar, membuat hati Mofei menegang Yeyuan perlahan naik ke atas panggung Ekspresi Mofei berubah lagi dan lagi, tetapi dia tidak menggerakkan kakinya Jiangnan melihatnya tidak bergerak dan mengingatkannya dengan acuh-ta'acuh Hei, giliranmu Petik 2 Mofei saat ini sedang berjuang keras di dalam hatinya, kakinya sepertinya telah berakar Pada saat ini, tatapan semua orang terfokus pada Mofei Di bawah pengawasan orang-orang yang waspada, Mofei menggerakkan kakinya Itu hanya tampak agak berat Sesampainya di atas ring dan bertemu mata dengan Yeyuan, Mofei merasa seperti sedang bermimpi Karena mengikuti Hundred Battles Arena, dia tidak pernah menyangka bahwa lawan terakhirnya Sebenarnya adalah pemuda yang ada di depannya ini Dia telah berpikir sebelumnya bahwa lawannya adalah Xiaoyun atau Jiangnan Dia bahkan memikirkan kemungkinan untuk menghadapi beberapa Raja Surgawi Cakrawala kelima yang sangat tangguh Tapi Dewa Langit Cakrawala ketiga, dia bahkan tidak akan memikirkannya Tekanan yang dibawa oleh Dewa Langit Cakrawala ketiga di depannya ini terlalu besar Menguji pedang dengan hidupnya atau tidak? Ada apa dengan Mofei? Dia tidak seperti ini sebelumnya? Petik 2 Bukankah begitu? Auranya yang menunjukkan penghinaan pada semua yang ada di bawah langit saat berada di atas ring Siapa yang bisa memblokirnya? Apa yang sedang terjadi sekarang? Dia tidak akan sama dengan Jiangnan, juga secara langsung mengakui kekalahan, kan? Di tribun, masih banyak orang yang tidak mengetahui kebenaran Bahkan dalam pertandingan sebelumnya, Mofei masih memiliki aura ahli, dingin dan ganas Tapi sekarang, temperamennya berubah drastis, membuat beberapa orang merasa sangat bingung Ye Yuan memandang Mofei dan juga memiliki ekspresi kosong Apakah berkelahi dengannya memiliki banyak tekanan? Bisa mengalahkan, lalu bertarung Tidak bisa mengalahkan, lalu mengaku kalah Apa masalahnya? Ye Yuan sama sekali tidak tahu seberapa besar dampak psikologis dari dia yang membunuh Xiaoyun dengan satu pedang terhadap keduanya Dalam keadaan normal, Ye Yuan juga tidak akan membunuh begitu kejam Tapi dia tidak memiliki dendam atau permusuhan dengan Xiaoyun dan pihak lain sebenarnya ingin membunuhnya di atas ring Ini tidak bisa ditoleransi Sebenarnya, membunuh Xiaoyun itu juga tidak mudah bagi Ye Yuan Kemudahannya hanya di mata orang luar Tepat pada saat ini, Mofei tampaknya membuat keputusan besar Menarik napas dalam-dalam, dia menatap tajam ke arah Ye Yuan dan berkata Ye Yuan, aku ingin menyaksikan gerakan yang kamu lakukan dengan membunuh Xiaoyun Alis Ye Yuan terangkat, segera memahami sesuatu, dan berkata dengan anggukan, oke Di bawah panggung, ketika Jiangnan mendengar kata-kata Mofei, sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman seperti rencananya yang jahat berhasil Di atas ring, Mofei mirip dengan menghadapi musuh besar, menunggu dalam pertempuran penuh Ye Yuan perlahan menarik pedang Junyi Aura di tubuhnya tiba-tiba berubah, menjadi sekilas dan fana Sama seperti terakhir kali, pedang Ye Yuan lenyap Ketika Mofei dan Jiangnan melihat pedang ini, ekspresi mereka segera berubah secara drastis Hukum pedang Dao menyatu dengan hukum spasial Ekspresi Jiangnan berubah drastis saat dia berkata Hukum tertinggi, ingin memadukannya sama sulitnya dengan naik ke surga Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa Xiaoyun akan dibunuh Gerakan pedang ini, siapa yang bisa memblokir Perasaan bahaya besar menggenang di dalam hatinya, Mofei membuka mulutnya dan hendak menyerah Namun, itu sudah terlambat Saat ini, Ye Yuan sudah pindah Kata-kata Mofei langsung tersangkut di tenggorokannya Suara mendesing Sosok Ye Yuan menghilang Bab 1723 banding 1723 Teriakan seru datang dari tribun Kedua orang itu berpisah saat bersentuhan Ketika dia muncul lagi, Ye Yuan sudah ada di Mofei di sana Jiangnan mundur beberapa langkah berturut-turut Seolah-olah pedang ini dilepaskan ke arahnya Es sangat kuat, Xiaoyun, mati di bawah pedang ini Lalu Mofei, petik 2 Jiangnan berkeringat dingin, sangat bersuka cita di dalam hatinya karena untungnya Dia tidak menguji pedang itu sendiri Jika tidak, konsekuensinya terlalu mengerikan untuk dibayangkan Meskipun pedang ini tidak diarahkan pada Jiangnan, dia merasa seperti itu Jika itu dia, dia tidak akan jauh lebih baik dari Mofei Tidak heran Xiaoyun mati di bawah pedang Ye Yuan Ye Yuan menyingkirkan pedang Junyi, perlahan berbalik, dan berkata dengan dingin, selesai Petik 2 Mofei tampaknya memiliki gips yang melumpuhkan padanya Mendengar kata Ye Yuan, jiwa Mofei akhirnya kembali Itu hanya untuk melihat pupilnya mengerut seolah-olah dia melihat sesuatu yang mengerikan Terengah-engah Keringat di tubuhnya seperti diseret keluar dari air T. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan Mofei terengah-engah dan berkata Pada saat ini, Mofei tampaknya telah melakukan perjalanan ke dan kembali dari gerbang neraka Dia tahu jika bukan karena Ye Yuan menunjukkan belas kasihan Hasilnya akan sama dengan Xiaoyun Ye Yuan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata Kamu dan aku tidak memiliki keluhan, jadi untuk apa aku akan membunuhmu? Aku, aku kalah Mofei langsung mengaku kalah Jiangnan tidak bisa menahan sedikit terkejut bahwa Mofei tidak mati Dia bahkan mengira Mofei sudah terbunuh Pedang itu barusan terlalu aneh Dia tidak bisa melihat kenyataan sama sekali Gerakan pedang yang menggabungkan hukum spasial dan hukum pedang dao terlalu mengerikan Seseorang sekuat Mofei sebenarnya tanpa kekuatan sedikit pun untuk membalas di depannya Tidak heran Jiangnan langsung mengaku kalah Sepertinya, dia tahu bahwa dia bukan tandingan Ye Yuan Aku benar-benar tidak menyangka bahwa juara dari seratus pertempuran arena kali ini Sebenarnya adalah Dewa Langit Cakrawala ketiga Ini masih pertama kali dalam sejarah, kan? Aku benar-benar penasaran sekarang, apa warna takdir Ye Yuan ini? Di tribun, seruan-seruan saling terkait Sebelum seratus pertempuran arena ini, tidak ada yang mengira bahwa pemenang terakhir sebenarnya adalah Dewa Langit Cakrawala ketiga Hakim memandang ke arah Ye Yuan dengan agak terkejut dan mengumumkan, seratus arena pertempuran musim ini, pemenangnya adalah Ye Yuan, sekarang, delapan finalis semuanya naik ke ring Petik dua Enam orang lainnya tidak yakin apa artinya tetapi tetap naik ke atas ring Tiba-tiba, sekelompok aura kuat muncul dari kekosongan, segera menyebabkan kegemparan Tujuh sosok kuat melangkah keluar, mereka sebenarnya semua pembangkit tenaga alam Dewa Surgawi Bahkan wajah Ye Yuan juga sedikit berubah Tujuh pembangkit tenaga Dewa Surgawi muncul bersama, keributan ini benar-benar mencengangkan Lebih penting lagi, di antara tujuh Dewa Surgawi yang agung ini, kekuatan setiap orang tidak kalah dengan Jiang Jadehal Ye Yuan tidak bisa melihat mereka sama sekali Seseorang harus tahu, Jiang Jadehal adalah pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala keempat Ini adalah kekuatan ekstrim Light Imperial City Mirip dengan Kota Kekaisaran, seorang penatua biasa dari Kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim Yang keluar dapat dengan mudah menghancurkan Kota Kekaisaran Elang Langit Namun, ini belum berakhir Setelah tujuh orang, sosok lain keluar dari kekosongan Sejak setelah tujuh pembangkit tenaga Dewa Surgawi mundur di belakang lelaki tua itu Mereka sedikit membungku untuk menunjukkan rasa hormat Di tribun, orang pintar segera bereaksi Itu, itu adalah pavilion rahasia yang mendalam, Jian Hongqiao Dewaku, pavilion lord rahasia yang mendalam misterius dan tak terduga Tidak ada yang pernah melihat wajah aslinya sebelumnya Aku tidak menyangka kali ini, dia benar-benar muncul Petik 2 Cek-cek, sepertinya Kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim sangat mementingkan arena 100 pertempuran kali ini Benar-benar sangat ingin tahu takdir seperti apa yang Ye Yuan miliki Petik 2 Di bawah ini mendidih karena kegembiraan Bahkan para jenius di atas panggung merasa terhormat melihat penampilan Jian Hongqiao Mereka datang ke sini untuk berkompetisi dalam seni bela diri dari jauh Bahkan mempertaruhkan nyawa mereka, bukankah demi mendapatkan bimbingan Jian Hongqiao Ini adalah sosok dewa Para jenius muda yang dia berikan bimbingan kepada semua menjadi penguasa suatu wilayah Pembicaraan tentang takdir berlangsung singkat dan singkat Meskipun mereka semua menggunakan seni melihat aura, kultivasi yang berbeda, pemahaman dao yang berbeda, hal-hal yang terlihat sangat berbeda Sama halnya dengan melihat tujuh warna, tetapi seni melihat aura ini jelas bukan apa yang dapat diringkas oleh tujuh warna Sama seperti Jian Ping, dia hanya bisa melihat warna buram ketika dia melihat Xiaoyun Tetapi jika tuannya, Jian Saoning, melihat, dia akan bisa melihat ramalan yang terkandung di dalam warna itu Jika itu adalah Jian Hongqiao, itu akan menjadi pemandangan lain Semakin kuat kekuatannya, semakin jelas ramalan yang terlihat Bimbingan yang diberikan secara alami akan sangat berbeda Kekuatan tetua agung ini sudah lama menguasai yang dalam Tapi dibandingkan dengan Jian Hongqiao, itu lebih dari level inferior Karenanya, setiap kali 100 Battles Arena diselenggarakan, para jenius ini tetap datang tanpa ragu meski mereka tahu kalau trip ini berbahaya Tapi Ye Yuan tidak banyak bereaksi terhadap ini Karena dia tahu bahwa jalan hidupnya, bahkan Jian Hongqiao tidak bisa membedakannya juga Apalagi dia sudah melihat Jian Hongqiao Jian Hongqiao juga tidak lagi misterius di depannya Jian Hongqiao saat ini tampak seperti kakek yang ramah dan tidak memiliki banyak udara Berbeda dari tekanan kuat yang memancar dari tubuh tetua agung lainnya Perasaan yang dia berikan kepada orang-orang agak kabur dan misterius, sangat mendalam Mungkin, inilah perbedaan di dunia nyata Wajah Jian Hongqiao membawa senyuman tipis saat dia berkata Arena 100 Pertempuran kali ini sepertinya telah menghasilkan cukup banyak figur yang luar biasa Lumayan, lumayan, di antara delapan besar ini, sebenarnya ada takdir ungu, dan dua takdir biru Sepertinya era yang hebat akan datang Petik 2 Apa, sebenarnya ada takdir ungu, siapa ini? Dasar bodoh, siapa lagi yang bisa membuat takdir ungu itu diam? Tentu saja itu Ye Yuan Petik 2 Ya ampun, sungguh luar biasa Takdir ungu, jika beruntung, itu adalah eksistensi yang bisa mencapai alam dewa surgawi Petik 2 Kata-kata Jian Hongqiao segera menyebabkan keributan Dengan dia berbicara, tentu saja tidak ada yang akan meragukannya Jian Hongqiao tersenyum tipis dan berkata Beberapa dari kalian, jangan gunakan seni penglihatan aura, matamu akan menjadi buta Kata-kata ini dengan jelas diucapkan kepada tujuh pusat kekuatan dewa surgawi di belakangnya Mendengar kata-kata Jian Hongqiao, semua orang secara alami menjadi penasaran dan ingin menggunakan seni penglihatan aura, tetapi segera ketakutan oleh kata-kata Jian Hongqiao Di bawah, semua orang sangat bingung Menggunakan seni penglihatan aura bisa membutakan mata Ini, benar-benar tidak pernah terdengar Jian Hongqiao tersenyum dan berkata, setiap orang pasti sangat penasaran mengapa orang tua ini muncul kali ini Petik 2 Mendengar ini, semua orang menganggupkan kepala Memang, biasanya setelah Hundred Battles Arena berakhir, itu semua Grand Elder yang keluar untuk meringkasnya Jian Hongqiao tidak akan pernah muncul Tapi kali ini, dia membuat pengecualian Jian Hongqiao melanjutkan dan berkata, orang tua yang muncul kali ini akan mengumumkan dua hal Setiap orang pasti berpikir bahwa Ye Yuan memiliki takdir ungu Sebenarnya bukan dia, orang yang memiliki takdir ungu adalah pemuda bernama Ning Tianping Ada pun dua takdir biru, itu Jiang Nan dan Mo Fei Petik 2 Bab 1724 banding 1724 Apa? Itu Dewa Langit Cakrawala kelima Takdir ungu Petik 2 Sungguh lelucon Takdirnya sebenarnya bahkan lebih tinggi dari Jiang Nan dan Mo Fei Petik 2 Oh, tolong, apakah menurutmu Tuan Pavilion akan membuat lelucon seperti ini denganmu? Semua orang tercengang Tidak ada yang menyangka bahwa Ning Tianping sebenarnya adalah orang dengan takdir paling bersemangat di antara orang-orang ini Apakah takdir seseorang sedang meriah atau tidak, kekuatan menempati proporsi yang sangat besar Dalam keadaan normal, semakin kuat kekuatan seseorang di antara teman sebaya, semakin bersemangat takdirnya Tapi ini tidak mutlak, semua orang tahu ini Hanya saja, Ning Tianping benar-benar terlalu biasa Meskipun kekuatannya juga cukup bagus, dibandingkan dengan Jiang Nan dan Mo Fei, itu terlalu kurang Jadi semua orang tidak mau percaya tidak peduli apa dia adalah orang dengan takdir terkuat di antara delapan orang ini Jiang Nan dan Mo Fei juga memandang Ning Tianping dengan heran, mata mereka membawa sedikit gangganan Ah aku, takdir ungu, petik 2 Ning Tianping menunjuk dirinya sendiri dengan ekspresi tidak percaya Tujuh tahun lalu, Jian Zhentou pernah melihat auranya sebelumnya Saat itu, ia masih takdir biru Siapa sangka tujuh tahun berlalu, dia sebenarnya sudah berevolusi menjadi takdir ungu Tinggal di kota kekaisaran cahaya ekstrim selama bertahun-tahun, Ning Tianping sedikit banyak memiliki pemahaman tentang takdir juga Dia memperhitungkan bahwa sebelum dia mengikuti yang mulia, takdirnya paling banyak hanya takdir kuning Beberapa ratus tahun berlalu, dia sebenarnya sudah berubah menjadi takdir ungu Takdir ungu, yang juga disebut aura ekstrim ungu, adalah eksistensi yang paling berkembang di antara takdir orang normal Orang yang memiliki aura ekstrim ungu memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk mencapai alam dewa sejati Di kota kekaisaran tingkat ini, ini sangat jarang Karena warisan kota kekaisaran, sebagian besar adalah warisan dewa surgawi Warisan dewa sejati jarang ada Bahkan jika ada, ingin benar-benar mencapai alam dewa sejati juga sama sulitnya dengan naik ke surga Karenanya, keterkejutan semua orang bisa dibayangkan Hundred Battles Arena telah diselenggarakan setidaknya selama beberapa ratus musim Tapi sampai sekarang, seniman bela diri jenius aura ekstrim ungu yang muncul bisa dihitung dengan satu tangan Bisa dilihat dari betapa langka aura ekstrim ungu itu Tapi dia sebenarnya memiliki aura ekstrim ungu sekarang Ini semua adalah penghargaan yang mulia Beberapa ratus tahun, dari takdir kuning yang paling biasa, berubah menjadi aura ekstrim ungu yang jarang terlihat Ini benar-benar ikan mas yang melompati gerbang naga Huhu, anak kecil, mungkinkah kamu tidak percaya kata-kata lelaki tua ini? Jian Hongqiao berkata dengan senyum ramah Tidak, 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 bagaimana anak ini berani meragukan kata-kata pavilion lord? Anak ini hanya, hanya merasa sedikit tidak percaya Bagaimanapun, anak ini hanya berasal dari kota kekaisaran yang paling terpencil dan paling rendah Aura ungu yang ekstrim, itulah yang aku bahkan tidak berani pikirkan di masa lalu Ning Tianping berkata dengan agak tidak jelas Namun, kata-kata ini mirip dengan bau tiba-tiba di telinga orang lain Apa, dia, latar belakangnya sebenarnya adalah kota kekaisaran tingkat rendah Petik 2 Apakah kamu sedang bercanda? Kota kekaisaran tingkat rendah benar-benar dapat menghasilkan aura ekstrim ungu Petik 2 Orang ini bertekad datang untuk mengalahkan orang, kan? Aku hanya ingin menemukan lubang di tanah untuk masuk terowongan sekarang Petik 2 Para jenius ini hampir hancur ketika mereka mendengar kata-kata Ning Tianping Di kota-kota kekaisaran tingkat rendah, alam dewa surgawi hanyalah 3 atau 5 Warisan mereka juga sangat lemah, sumber daya juga sangat langka Bagaimana tempat semacam ini bisa menghasilkan aura ekstrim ungu? Mengambil warisan dewa sejati Jika hal semacam ini begitu mudah, tidak akan ada begitu banyak orang tanpa pencapaian atas nama mereka Jian Hongqiao tersenyum dan berkata, takdir seseorang tidak statis Agar Anda dapat memiliki takdir Anda saat ini, itu secara alami tercemar oleh aura dermawan Anda Seperti kata pepatah, ketika seseorang mencapai dao, unggas dan anjingnya juga naik ke surga Ini logika ini Petik 2 Hati Ning Tianping menjadi jelas Dia secara alami tahu siapa dermawannya Melihat ke arah Ye Yuan dengan ekspresi bersyukur, dia berkata Yang mulia, apakah Anda mendengar itu? Aku, aku sebenarnya aura ekstrim ungu sekarang Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak buruk, tidak buruk Upaya Anda selama beberapa tahun ini akhirnya membuahkan hasil Petik 2 Terlepas dari apakah enam finalis lainnya di atas panggung atau penonton di tribun Mereka tidak tahu banyak tentang hubungan Ye Yuan dan Ning Tianping Mendengar Ning Tianping memanggil Ye Yuan, Yang mulia Saat ini, masing-masing dari mereka tercengang dengan takjub Baru kemudian mereka tiba-tiba terbangun Masih ada Ye Yuan Aura ungu, 2 aura biru Lalu apa itu Ye Yuan? Sebelumnya, semua orang masih bertanya-tanya mengapa Ye Yuan yang mendapat tempat pertama tidak setinggi Jiangnan Atau bahkan Ning Tianping Juga tidak aneh kalau mereka berpikir begitu Bagaimanapun, aura kekaisaran keberadaan semacam ini belum pernah muncul dalam sejarah sebelumnya Adapun aura yang melampaui kaisar, itu bahkan lebih tanpa perlu dikatakan lagi Mereka bahkan tidak berani memikirkannya Dan sekarang, aura ekstrim ungu ini benar-benar menyebut Ye Yuan, Yang mulia, maka itu berarti dia hanyalah pengikut Ye Yuan Selain apa yang dikatakan pavilion Lord barusan, Ning Tianping dinodai oleh aura seorang dermawan Lalu betapa mengerikan takdir Ye Yuan Jian Hongqiao tidak membiarkan mereka bertanya-tanya terlalu lama Dia tersenyum dan berkata, huhu, semua orang menebak dengan benar Hal pertama yang orang tua ini akan umumkan adalah aura kekaisaran pertama akhirnya muncul di Hundred Battles Arena Dia adalah Ye Yuan, selain itu, takdirnya sangat berkembang, keberadaan puncak Petik 2 Satu batu menimbulkan seribu riak Grenstein segera meledak Aura kekaisaran, itu sebenarnya aura kekaisaran legendaris Tidak heran, tidak heran dia bisa mengalahkan Jiangnan Petik 2 Ya Dewa, benar-benar bisa melihat semuanya jika kamu berumur panjang Orang tua ini benar-benar melihat aura kekaisaran dalam hidup ini Petik 2 F asterisk cek mi, saya sangat ingin berteman dengan saya Tidak, tunggu, menjadi pengikut berhasil Biarkan aku tercemar dengan ki abadi juga Petik 2 Tuan Ye Yuan, apakah anda kekurangan pembantu penghangat tempat tidur atau tidak? Aku bersedia Hahaha Jian Hongqiao tidak mengatakan kaisar mengatasi aura karena itu terlalu mencengangkan Tapi aura kekaisaran sudah cukup mencengangkan Di tribun, tidak ada yang iri dengan aura kekaisaran Ye Yuan sama sekali Mereka semua iri pada Ning Tianping Sialan, seorang jenius kecil yang lemah dari kota kekaisaran tingkat rendah Membuat kebangkitan meteorik setelah mengikuti Ye Yuan Bergegas ke aura ekstrim ungu sekaligus Mungkinkah takdir semacam ini sedikit lebih menantang surga? Melihat Ning Tianping, mereka semua memahami logika Mengikuti Ye Yuan seseorang akan makan daging Ye Yuan memandang Jian Hongqiao dengan tatapan tak berdaya Tapi Jian Hongqiao juga memberikan tatapan agak menyesal Ye Yuan secara alami mengerti bahwa Jian Hongqiao meminjam takdirnya Untuk mempromosikan nama kota kekaisaran cahaya ekstrim Hundred Battles Arena menghasilkan aura kekaisaran Begitu berita ini menyebar, itu akan segera menimbulkan sensasi Ini secara alami adalah hal yang baik untuk kota kekaisaran cahaya ekstrim Menurut ide Ye Yuan, secara alami semakin low profile, semakin baik Tapi orang itu adalah Jian Hongqiao, jadi apa yang bisa dia lakukan? Ingin meminjam kekuasaan dan pengaruh, pinjam saja Anda luar biasa, Anda memiliki keputusan akhir Siapa yang meminta kami harus meminta bantuan Anda? Jian Hongqiao melakukan isyarat tangan, mengisyaratkan agar semua orang diam Hanya setelah melihat semua orang diam, Jian Hongqiao perlahan berkata Kesempatan yang begitu mengembirakan secara alami layak dilakukan oleh orang tua ini Uh, masalah kedua ini Arena seratus pertempuran musim depan akan ditunda hingga setelah seribu tahun Petik 2 Bab 1725 banding 1725 Apa? Seribu tahun kemudian Petik 2 Apa yang sedang terjadi? Lalu, bukankah aku tidak punya kesempatan lagi? Petik 2 Saya masih menunggu untuk datang dan ambil bagian di lain waktu Seribu tahun kemudian, saya akan melebihi persyaratan usia Petik 2 Kata-kata Jian Hongqiao menjatuhkan bom kelas berat lainnya Ratapan segera memenuhi udara Dalam satu periode 300 tahun, beberapa orang jenius belum tumbuh cukup kuat Masih ada peluang di masa depan Tetapi seribu tahun kemudian, sebagian besar dari para jenius ini semuanya akan melampaui batas usia Pada saat itu, mereka sama sekali tidak memiliki kesempatan lagi Saat ini, papan nama ekstrim Light Imperial City sangat bergema Para jenius ini mendapatkan pengakuan dari para tetua kota kekaisaran cahaya ekstrim akan setara dengan pelapisan di atas lapisan emas Status mereka akan sangat berbeda Justru karena itulah kota kekaisaran cahaya ekstrim akan terkenal jauh dan dekat Seribu tahun terlalu lama Banyak orang jenius tidak bisa menunggu Tapi dalam pandangan Jian Hongqiao, 10 ribu orang yang ditambahkan juga tidak sepenting Yeyuan Untuk dapat membuat seorang pria muda yang memiliki aura yang melebihi kaisar berutang budi padanya lebih berharga daripada seribu 10 ribu aura ekstrim ungu ditambahkan Memiliki aura yang melampaui kaisar, itu adalah eksistensi yang bisa menjadi kaisar surgawi 10 ribu dewa sejati yang ditambahkan juga tidak sepenting bantuan kaisar surgawi masa depan, bukan begitu Untuk ini, jadi bagaimana jika dia menderita serangan balik dao surgawi? Baiklah, semuanya bubar Kalian delapan, datanglah ke pavilion rahasia mendalam saya besok untuk instruksi tatap muka tentang cara melanjutkan Jian Hongqiao melambaikan tangannya dan menghilang The Hundred Battles Arena juga dianggap telah berhasil diselesaikan sekarang Tapi di tribun, dua tatapan jahat dan kejam memandang ke arah Yeyuan Salah satunya adalah Jian Ping, sementara yang lainnya adalah seorang gadis Gadis itu memandang Yeyuan dengan ekspresi kebencian di wajahnya saat dia mengertakkan gigi dan berkata Kakak Yun, permusuhan ini, saya pasti akan membantu Anda membalasnya Selesai berbicara, dia meninggalkan lapangan seni bela diri bersama dengan orang banyak Tatapan Jian Ping memandang Jiang mengcing di kerumunan, sedikit senyum dingin melintas di sudut mulutnya Yeyuan, aku tidak bisa melakukan apapun padamu di kota kekaisaran cahaya ekstrim Tapi, kau membunuh Xiaoyun, jadi tunggu saja pengejaran tanpa akhir Petik 2 Jiang mengcing adalah adik junior Xiaoyun, dan juga kekasihnya Alasan mengapa dia berjanji pada Jian Ping untuk membunuh Yeyuan adalah karena dia ingin meminta bantuan Jian Ping Dengan harapan mengundang Jian Saoning untuk melihat aura Jiang mengcing Awalnya, Xiaoyun berpikir bahwa membunuh Yeyuan hanyalah tugas yang sangat sederhana Siapa yang tahu kalau dia benar-benar kehilangan nyawanya karena ini Di bawah, delapan terakhir semuanya datang untuk memberi selamat kepada Yeyuan Saat ini, Yeyuan sudah sangat berbeda di mata semua orang Semua jenius ini sangat sombong dan angkuh Biasanya, mereka memandang rendah semua orang Tapi seorang jenius yang memiliki aura kekaisaran ditakdirkan menjadi seseorang dari dunia yang berbeda dari mereka Bahkan jika mereka pecundang, itu juga mudah bagi para jenius aura kekaisaran untuk menerobos ke alam dewa sejati Sementara tujuan akhir mereka juga hanya mencapai puncak alam dewa surgawi Oleh karena itu, bagi Yeyuan untuk mendapatkan tempat pertama, mereka tidak perlu diyakinkan Selain itu, berteman dengan Yeyuan mungkin bisa tercemar dengan beberapa kiabadi Membiarkan takdir mereka tumbuh lebih kuat dan menembus aura ekstrim ungu Siapa yang tahu Bagaimanapun, Ning Tianping adalah contoh hidup Cemburu pada takdir orang tidak ada manfaatnya sama sekali Sebaliknya, berteman baik dengannya bisa menggantikan sedikit takdir Bagaimana memilih, para jenius yang hadir semuanya bukanlah orang bodoh dan secara alami dipahami di dalam hati mereka Ternyata saudara Ye benar-benar memiliki aura kekaisaran Tidak heran kamu memiliki kekuatan yang menakutkan di usia muda Mo Fei mengagumi Kata Mo Fei dari lubuk hatinya Yeyuan menunjukkan kelonggaran Mo Fei juga berterima kasih tanpa henti Dalam keadaan seperti itu, Yeyuan benar-benar bisa memberikan pukulan mematikan Seseorang harus tahu, tidak membunuh orang sampai situasi seperti itu bahkan lebih sulit daripada membunuh orang Yeyuan tersenyum dan berkata Kamu dan aku tidak memiliki keluhan atau permusuhan Jadi untuk apa aku membunuhmu Itu hanya berkompetisi dalam seni bela diri Memutuskan superioritas dan inferioritas relatif akan berhasil Siahuyun berbeda dari kalian semua Dia dipekerjakan oleh seseorang dan ingin membunuh saya di atas ring Jika dia ingin membunuhku, dia tentu saja harus bersiap untuk dibunuh olehku Petik 2 Saat semua orang mendengar, mereka tiba-tiba melihat cahaya Tidak heran Yeyuan bertindak begitu kejam Ternyata Siahuyun yang ingin membunuhnya Nasib Siahuyun juga harus berwarna biru tanpa adanya kecelakaan Sayang sekali dia memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak dia provokasi Untuk benar-benar ingin membunuh keberadaan aura kekaisaran Apa ini jika tidak mendekati kematian? Hanya saja sebelum ini, tidak ada dari mereka yang bisa membayangkan bahwa seratus pertempuran arena kali ini Benar-benar memiliki seorang jenius yang memiliki aura kekaisaran muncul Jiangnan tiba-tiba berkata, jika ini masalahnya, maka saudara Ye harus lebih berhati-hati Ayah Siahuyun, Siahuen Jian, sangat menghargai Siahuyun Jika dia tahu bahwa Siahuyun mati di tangan kakak Ye, dia kemungkinan besar tidak akan membatalkannya Petik 2 Hati Ye Yuan menjadi dingin dan dia berkata dengan tangan terkatup Terima kasih banyak atas pengingat saudara Jiangnan Ini kamu mengerti Petik 2 Jiangnan tersenyum dan berkata, Jiang ini berasal dari kota kekaisaran Silian Jika saudara Ye memiliki waktu luang di masa depan, Anda dapat datang ke kota kekaisaran Silian saya untuk menjadi tamu Jiang ini pasti akan memperlakukanmu sebagai tamu kehormatan Petik 2 Ye Yuan menggenggam tangannya dan berkata sambil tersenyum, pasti, pasti Untuk beberapa waktu, semua orang mengelilingi Ye Yuan, semua menunjukkan keramahan yang luar biasa Bahkan Ning Tianping di samping tidak ada yang berani mengabaikannya juga Bagaimanapun, pembangkit tenaga aura ekstrim ungu, pencapaiannya di masa depan sulit untuk dikatakan Ning Tianping tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan tersanjung dan diremehkan oleh begitu banyak orang jenius yang merasa seperti dia menginjak udara Keesokan harinya, Ye Yuan datang ke pavilion rahasia yang mendalam sekali lagi dan memasuki kamar lusuh Jian Hongqiao Ketika Jian Hongqiao melihat Ye Yuan, dia tertawa keras dan berkata Hahaha, memang layak memiliki aura yang melebihi kaisar Penampilan Little Friend jauh melebihi imajinasi lelaki tua ini Cek cek, hukum pedang dao terintegrasi dengan hukum spasial, gerakan pedang itu benar-benar menakjubkan Lebih jauh lagi, Anda bahkan mengkultifasikan hukum dan tubuh ganda, benar-benar memperluas cakrawala orang tua ini Petik 2 Sangat jelas, dia selalu memperhatikan pertempuran Ye Yuan Kejutannya pada Ye Yuan tidak kurang dari yang lain Kerana Ye Yuan tidak dianggap yang terbaik di antara seniman bela diri muda Tetapi mengingat hukum dan tubuh berkultifasi ganda, hukum pedang dao menyatu dengan hukum spasial Beberapa hal ini digabungkan bersama, itu akan mengesankan Ye Yuan tersenyum dan berkata, senior terlalu baik, Ye Yuan hanya mengalami beberapa pertemuan yang tidak disengaja Petik 2 Jian Hongqiao tersenyum dan berkata, untuk keluarga Jian kita, segala sesuatu dan apapun berhubungan erat dengan takdirmu Peluang keberuntungan secara alami juga merupakan bagian dari takdir Teman kecil Ye Yuan, orang tua ini meminjam kekuatan dan pengaruh Anda kali ini tanpa persetujuan Anda Saya harap Anda tidak tersinggung Petik 2 Dibandingkan dengan yang terakhir kali, sikap Jian Hongqiao jelas menurun secara signifikan Transformasi semacam ini secara alami terkait dengan kinerja Ye Yuan di Arena 100 Pertempuran Sebenarnya, dia tidak menilai bahwa Ye Yuan memiliki aura yang melampaui kaisar menggunakan seni melihat aura Dia hanya menebaknya Meskipun kekuatannya kuat, dia juga tidak berani secara acak menggunakan seni tampilan aura untuk melihat Ye Yuan Jika dia dibalas oleh Dao Surgawi, tulang tuanya akan dianggap mati Membuat Ye Yuan ikut ambil bagian dalam 100 Battles Arena, di satu sisi, itu wajar karena tidak nyaman baginya untuk mengambil tindakan berkali-kali Sementara di sisi lain, ada juga niat mengamati Ye Yuan dari pinggir lapangan Jelas, kekuatan yang ditampilkan Ye Yuan jauh lebih besar dari yang dia harapkan Dan ini juga memperkuat penilaiannya bahkan lebih bahwa Ye Yuan memiliki aura yang melampaui kaisar Jadi melihat Ye Yuan lagi, Jian Hongqiao meminta maaf terlebih dahulu Bab 1726 banding 1726 Seperti yang saya katakan sebelumnya, selama senior dapat membantu saya menemukan orang yang saya cintai Saya bersedia membayar berapapun harganya Untuk apa masalah kecil ini diperhitungkan? Ye Yuan berkata dengan dingin Jian Hongqiao tersenyum dan berkata, teman kecil benar-benar seseorang yang menghargai hubungan Karena itu masalahnya, mari kita mulai Tapi, orang tua ini juga tidak memiliki jaminan penuh Saya hanya bisa mengatakan saya akan mencoba yang terbaik Petik 2 Ekspresi Ye Yuan berubah muram dan dia tiba-tiba menjadi sedikit gugup saat dia berkata Senior, lakukan yang terbaik, dan itu akan berhasil Ye Yuan sangat berterima kasih Petik 2 Ye Yuan tahu bahwa terlepas dari kesuksesan atau kegagalan Jian Hongqiao pasti akan menderita reaksi surga Widau Hanya ini saja, dia berutang budi pada Jian Hongqiao Jian Hongqiao menganggupkan kepalanya dan berkata, ikutlah denganku Petik 2 Selesai berbicara, Jian Hongqiao pergi dengan tangan di belakang punggungnya Berbalik dan memasuki ruang dalam Ye Yuan buru-buru bangun dan juga mengikutinya Saat memasuki pintu, Ye Yuan sepertinya telah tiba di dunia misterius lagi Di dalam sini, memberinya perasaan mengaduk jiwa Di tengahnya ada diagram Taiji yang sangat besar Yin dan yang berpadu menjadi satu pada diagram Taiji Di sekeliling, Qian, Kun, Kan, Li, Zen, Sun, Gen, Dui Delapan posisi ditandai dengan jelas Diagram Taiji berputar dengan sendirinya Melahirkan sinar cahaya lembut, memenuhi seluruh ruang Seolah-olah ruang ini diturunkan dari diagram Mengenai diagram Taiji, Ye Yuan tidak asing dengannya Saat itu, ketika dia masih di Immortal Grove World Dia pernah memperbaiki pil dengan Griddao Ini memadatkan diagram Taiji pada saat itu Diagram Taiji ini sangat luar biasa Perasaan yang diberikannya pada Ye Yuan seolah-olah itu adalah kekacauan Pemurnian pil Griddao miliknya mengkondensasi diagram Taiji Penurunan rahasia surga ini juga menggunakan diagram Taiji Mungkinkah ada hubungan antara keduanya? Untuk sesaat, pikiran Ye Yuan dipenuhi dengan segudang pemikiran dan ide Dan mulai memikirkan tentang asal-usul Griddao Sangat jelas, ada sedikit hubungan samar antara diagram Taiji dan Dao surgawi Segera, Ye Yuan memasuki keadaan misterius Teman kecil, kau berdiri apa di luar diagram 8 Taiji? Merenung dengan tenang Kata-kata Jian Hongqiao diucapkan di tengah jalan ketika dia menemukan bahwa Ye Yuan berjalan menuju diagram 8 Taiji Dia tidak bisa menahan kejutan besar Dia ingin menariknya, tapi itu sudah terlambat Tidak bisa masuk Kata-kata Jian Hongqiao diucapkan di tengah jalan ketika matanya tiba-tiba terbuka lebar Melihat pemandangan ini dengan tidak percaya Diagram 8 Taiji ini dibuat di masa jayanya Itu berisi pemahaman seumur hidupnya tentang Dao surgawi Bahkan jika seniman bela diri alam dewa surgawi masuk ke dalam Mereka juga akan terluka parah dan memuntahkan darah karena tidak mampu menahan tekanan Griddao Namun, Ye Yuan benar-benar melompat begitu saja dan masuk dengan mudah Ye Yuan berdiri di tengah diagram Taiji Kedua matanya tertutup rapat Seolah-olah dia tidak menyadari hal-hal di luar Tatapan Jian Hongqiao menunjukkan ekspresi kaget saat dia berkata Anak ini memiliki pencerahan Pemahamannya tentang Dao surgawi sebenarnya sudah mencapai tingkat seperti itu Petik 2 Jian Hongqiao sangat terkejut di dalam hatinya Seseorang harus tahu Dia belajar selama 1 juta tahun sebelum dia mencapai prestasinya saat ini Berapa usia Ye Yuan? Tiba-tiba, Ye Yuan mulai bergerak Hanya untuk melihat Ye Yuan memegang bola dengan tubuh tangan Bentuk gambar Taiji terkondensasi dan terbentuk di depannya Kemudian, kedua lengan Ye Yuan mulai melambai secara ritmis Gambar Taiji itu juga mulai berputar perlahan Tempo ini mirip dengan adegan penyempurnaan Pilgrid Dao-nya saat itu Seluruh tubuh Jian Hongqiao bergetar dan dia berteriak Pemurnian Pil Dao yang hebat Dia menyimpulkan Alcemi Dao Anak ini, Alcemi Daonya sebenarnya sudah mencapai batas seperti itu Benar-benar tak terbayangkan Petik 2 Agar Jian Hongqiao dapat memperoleh diagram 8 Taiji yang begitu mendalam Cakrawalannya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan alam dewa surgawi rata-rata Citra Ye Yuan Taiji memiliki kecerdikan untuk mencapai tujuan yang sama melalui cara yang berbeda dengan gambaran Taijinya tetapi juga sangat berbeda Apa yang Ye Yuan jalani adalah jalur alkimia, sementara yang dia jalani adalah jalur yang dalam Keduanya terpisah kutub tetapi juga mencapai tujuan yang sama melalui cara yang berbeda Saat Ye Yuan melihat gambar Taiji, itu segera membuat Alcemi Daonya menghasilkan resonansi, membiarkannya memasuki keadaan pencerahan tiba-tiba Saat itu, Ye Yuan melakukan penyempurnaan Pil Grid Dao di Immortal Grove World Tapi itu tidak berarti dia masih bisa memurnikan Pil dengan Grid Dao ketika dia mencapai dunia surga Ada perbedaan besar antara Immortal Grove World dan Heaven Spun World Setelah Ye Yuan mencapai dunia surga, meskipun kekuatan Alcemi Daonya maju pesat, dia juga masih tidak dapat mencapai tingkat penyempurnaan Pil Dao besar Saat ini, setelah melihat foto Taiji ini, dia akhirnya mencapainya Jian Hongqiao sangat terkejut di dalam hatinya Dia tahu bahwa alkemis yang bisa memurnikan Pil dengan Grid Dao di dunia surga dapat dihitung dengan satu tangan Orang-orang itu semua adalah eksistensi yang ketenarannya mengguncang dunia surga Bahkan Kaisar Surgawi yang Transcendent harus bersikap sopan dan sopan di depan mereka juga Tentu saja, semua orang itu adalah monster tua yang hidup tanpa tahu berapa tahun Ye Yuan, pemuda yang berusia kurang dari seribu tahun ini, sebenarnya sudah mencapai level seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak terkejut Setelah Sok, Jian Hongqiao sangat gembira di dalam hatinya Di bawah deduksi Ye Yuan, gambar Taiji itu secara bertahap mulai menjadi padat dari ilusi awal, dan juga menjadi semakin mendalam Tidak tahu berapa lama telah berlalu, kedua tangan Ye Yuan ditarik ke belakang, citra Taiji menghilang Dia perlahan membuka kedua matanya, wajahnya menampakkan senyuman senang Setelah Dao Rilem, alcemi daunya tidak dapat membuat terobosan Sekarang, dia akhirnya mendapatkan keinginannya Dia memandang Jian Hongqiao dan berkata sedikit dengan nada meminta maaf, senior, maafkan saya Junior ini menerobos masuk tanpa sadar ketika saya melihat gambar Taiji ini Petik 2 Jian Hongqiao melambaikan tangannya dan berkata sambil tertawa terbahak-bahak Orang tua ini akhirnya tahu seperti apa aura eksistensi kaisar yang menentang surga Hahaha, teman kecil, kamu benar-benar memperluas wawasan orang tua ini Penyempurnaan pil Dao yang hebat Orang tua ini hidup sampai usia lanjut, tapi ini masih pertama kali saya melihatnya Benar-benar mengesankan Petik 2 Ye Yuan perlahan berjalan keluar dari diagram Taiji dan berkata sambil tersenyum Alkimia Dao terlalu cepat berlalu dan fana Junior ini ingin menemukan terobosan beberapa tahun ini, tapi aku tidak berharap untuk menerobos sini Ngomong-ngomong, junior ini berhutang budi padamu Petik 2 Jian Hongqiao mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum Orang tua ini tidak menyukai bantuanmu, semakin meriah, hahaha Baiklah, cukup omong kosong, mari kita mulai Anda duduk di atas tikar itu dan menulis nama mereka di atas kertas di atas meja Orang tua ini akan menyimpulkan untukmu Petik 2 Di samping diagram Taiji, tikar dan meja ditempatkan di sana Di atas meja, ada pena cinabar dan beberapa lembar kertas ditempatkan Ye Yuan berjalan mendekat dan menulis beberapa nama di atas kertas Yue Mengli, White Light, Blue Air, dan Firi Jian Hongqiao perlahan masuk ke dalam diagram Taiji, duduk bersila di tengah Dan membuka mulutnya untuk berkata, sebentar lagi, orang tua ini akan memuja mereka satu per satu Nama siapapun yang menyala, Anda diam-diam membaca nama mereka, mengerti Petik 2 Ye Yuan menganggupkan kepalanya, tampak sedikit gugup saat dia berkata, dimengerti Mengalami banyak tontonan besar, Ye Yuan selalu menjaga wajah lurus dan detak jantung yang stabil Tapi sekarang, dia sangat gugup Dia sangat khawatir, jika kebetulan seseorang di antara mereka berempat mengalami kecelakaan Bagaimana dia harus menghadapinya Ye Yuan bisa membunuh semua musuh kuat di dunia dan bisa dihancurkan menjadi debu Hanya terhadap orang-orang di sekitarnya yang sulit baginya untuk melepaskannya Jian Hongqiao tampaknya telah menyadari kegugupannya dan berkata sambil tersenyum Ini adalah berkah jika bukan bencana, jika itu bencana, itu tidak bisa dihindari Nasib Anda sangat besar, sehingga orang-orang di sekitar Anda secara alami juga akan mendapatkan keberuntungan Mereka meninggalkan Anda mungkin bukan hal yang buruk Petik 2 Bab 1727 banding 1727 Di depan Ye Yuan, satu nama demi nama lain secara bertahap menyala Diagram Taiji berkilauan dan memudar tanpa batas Yin yang hidup berdampingan, menyingkapkan gelombang aura Dao Agung Nama Yue Mengli benar-benar muncul dari kertas Dan kemudian dibawa ke pusaran oleh aliran cahaya diagram Taiji Pada akhirnya, nama Yue Mengli rusak, berubah menjadi gerakan cahaya bintang Bergabung dengan aliran cahaya Tiba-tiba, Jian Hongqiao merasakan rasa manis di tenggorokannya dan mengeluarkan seteguk kabut darah Aura seluruh orangnya langsung layu Senior, Ye Yuan menjadi pucat karena ketakutan dan berteriak Jian Hongqiao melambaikan tangannya dan berkata Saya baik-baik saja, lanjutkan Hanya untuk melihatnya dengan paksa mendorong formula keos jiwa yang mendalam Membuat diagram Taiji berputar sekali lagi Ekspresi Ye Yuan berkedip beberapa kali Menarik nafas dalam-dalam, dia terus membaca dalam diam beberapa nama Setelah itu, nama beberapa orang lainnya juga sama Akhirnya bergabung ke dalam diagram Taiji Selama itu, Jian Hongqiao memuntahkan beberapa suap besar darah berturut-turut Tampaknya menua secara tiba-tiba selama bertahun-tahun Ye Yuan secara alami dapat mengatakan bahwa Jian Hongqiao menderita reaksi surga Widau Umur panjangnya pasti akan sangat rusak Dia diam-diam memutuskan hatinya bahwa ketika kekuatannya tercapai di masa depan Dia pasti akan membantu Jian Hongqiao kembali ke masa jayanya Cahaya menghilang, ramalan Jian Hongqiao akhirnya berakhir Ye Yuan buru-buru pergi untuk membantunya dan berkata dengan prihatin Senior, apakah kamu baik-baik saja? Jian Hongqiao dengan paksa menarik semangatnya dan berkata sambil tersenyum Aku baik-baik saja, aku tidak akan mati Hanya meramal beberapa nama sebenarnya membuat lelaki tua ini kehilangan beberapa puluh ribu tahun umur panjang Hehehe, jika saya meramalkan nasib Anda, orang tua ini mungkin akan langsung muntah darah dan mati Aura yang melampaui kaisar benar-benar menakutkan Petik 2 Pencapaian mendalam Dao Jian Hongqiao sangat luar biasa Dia selalu sangat percaya diri dengan kekuatan Dao mendalamnya sendiri juga Tapi tidak menyangka kali ini, itu hanya meramal keberadaan beberapa orang di sekitar Ye Yuan Dan dia menderita reaksi seperti itu Pengurangan kali ini, dia bahkan dengan sengaja mengisolasi Aura Ye Yuan Dan berusaha untuk surgawi dari aspek lain, tetapi hasilnya masih sangat tragis Jian Hongqiao tidak bisa membayangkan apa konsekuensinya jika dia secara langsung meramalkan nasib Ye Yuan Kaisar mengatasi Aura, yang mereka pikul adalah takdir yang mengejutkan surga Dia tidak bisa menahannya Ye Yuan membantu Jian Hongqiao ke atas kasur untuk duduk Jian Hongqiao mengukur Ye Yuan dan tiba-tiba berkata Orang tua ini benar-benar ingin tahu seperti apa nasib teman kecil nantinya Sayang sekali kekuatanku tidak mencukupi Kemungkinan besar, orang yang bisa meramalkan nasibmu hanyalah leluhurnya sendiri Petik 2 Bagi anggota keluarga Jian, melihat seseorang dengan takdir yang menentang surga Seperti Ye Yuan menemukan pil obat jenis baru Keingin tahuan semacam itu sulit untuk ditekan Jika tidak, Jian Ping juga tidak akan pergi dan melihat takdir Ye Yuan Karena keingin tahuan sesaat-saat itu Sangat disayangkan bahwa takdir Ye Yuan terlalu kuat Bahkan Jian Hongqiao juga tidak bisa menebaknya Mengenai ramalan Ye Yuan, seseorang harus mendekati subjek secara tidak langsung Dan kesulitan semacam ini, orang biasa tidak bisa membayangkannya sama sekali Hanya Jian Hongqiao, pembangkit tenaga listrik semacam ini Yang memiliki kekuatan seperti itu Ye Yuan tersenyum dan berkata Semoga suatu hari, aku bisa menyaksikan seni ramalan rahasia mendalam Kaisar Surgawi Jian Hongqiao tersenyum dan berkata Kata-katamu mungkin benar-benar menjadi kenyataan suatu hari Orang tua ini baru saja ditakdirkan Takdirmu sama sekali tidak sederhana Bahkan di antara aura yang mengalahkan Kaisar Itu juga merupakan eksistensi tingkat yang sangat tinggi Petik 2 Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan bertanya dengan agak gugup Senior, bertanya-tanya apakah ada hasil Jian Hongqiao memandang Ye Yuan dan berkata dengan putus asa Sudah, tapi juga tidak dianggap punya Orang tua ini sudah menghabiskan semua kemampuan saya Tetapi saya hanya bisa merasakan sedikit samar Petik 2 Hati Ye Yuan berubah sedikit dingin dan dia berkata Senior, tolong katakan Petik 2 Jian Hongqiao tersenyum dan berkata Kamu juga tidak perlu terlalu gugup Melihatnya sekarang, setidaknya mereka berempat masih hidup Petik 2 Satu kalimat membuat batu besar di hati Ye Yuan mendarat di tanah Selama orang-orang baik-baik saja, semuanya baik-baik saja Yang paling dia khawatirkan adalah situasi terburuk yang terjadi Ye Yuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata Senior, tolong klarifikasi Petik 2 Jian Hongqiao menganggup dan berkata Hanya melihat apa yang diperlihatkan ramalan Gadis bernama Yue Mengli ini juga dilindungi oleh rahasia surga Lelaki tua ini tidak bisa melihat tembus Petik 2 Ekspresi Ye Yuan berubah sedikit dan dia bertanya Apa artinya ini, Senior? Jian Hongqiao berkata, orang tua ini menilai bahwa mungkin ada beberapa situasi Yang pertama, gadis itu memperoleh semacam kesempatan keberuntungan Mengubah nasibnya dengan menantang surga Dan takdirnya tidak lagi seperti sebelumnya Jadi rahasia surga terlindung Sedangkan untuk yang kedua, seseorang dengan sengaja menyembunyikan aura di tubuhnya Membuat Anda tidak dapat mulai menemukannya Tentu saja, mungkin juga dia terjebak di dalam alam mistik Dan alam mistik bisa menyembunyikan rahasia surga Petik 2 Alis Ye Yuan sedikit berkerut Jika itu situasi pertama, itu masih baik-baik saja Tetapi jika itu adalah jenis situasi kedua dan ketiga Itu akan sulit untuk dikatakan Rahasia surga terlindungi Bahkan Jian Hongqiao tidak bisa berbuat apa-apa juga Bahkan jika Ye Yuan ingin menemukannya Dia juga tidak akan tahu harus mulai dari mana Tiba-tiba, Ye Yuan merasakan kepalanya membengkak Situasi saat ini benar-benar melampaui harapannya Dulu, dia selalu punya rencana siap menghadapi situasi Tapi kali ini, dia agak panik Melihat ekspresi Ye Yuan, Jian Hongqiao melanjutkan Meskipun saya tidak dapat mendeteksi situasinya Ketika saya menyimpulkan sebelumnya, lelaki tua ini samar-samar merasakan bahwa nasib Anda belum berakhir Dan akan datang saat Anda bertemu lagi Petik 2 Mendengar ini, Ye Yuan akhirnya menghela nafas lega dan berkata Senior, lalu sisanya Jian Hongqiao berkata Roh primordial itu, orang tua ini menyimpulkan bahwa dia seharusnya berada di negeri roh api saat ini Agaknya, itu harus bermanfaat baginya Juga, gadis bernama Luer itu pasti baik-baik saja Sebaliknya, cahaya putih ini, lelaki tua ini merasakan sedikit pertanda buruk Situasinya saat ini sepertinya tidak baik Petik 2 Ekspresi Ye Yuan berubah dan dia berkata Ada apa dengan white light? Jian Hongqiao menggelengkan kepalanya dan berkata Tidak tahu, ini sudah menjadi batasan orang tua ini Orang tua ini juga tidak bisa membayangkan jejak informasi tambahan Namun, lelaki tua ini dapat menyimpulkan bahwa dia saat ini seharusnya berada di wilayah Demon Define Petik 2 Wajah Ye Yuan berubah sedikit muram dan dia berkata Sepertinya aku harus melakukan perjalanan ke wilayah Demon Define Senior, bisakah kamu lebih tepat? Petik 2 Jian Hongqiao tersenyum pahit dan berkata Orang tua ini tahu bahwa wilayah Demon Define sangat besar Tapi, ini sudah menjadi batasan orang tua ini Petik 2 Ye Yuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata Aku mengerti Selesai berbicara, Ye Yuan perlahan bangkit Membungku ke arah Jian Hongqiao Dan berkata Anugerah Senior, Ye Yuan mengukirnya di dalam hati saya Di masa depan, saya pasti akan membalasnya dengan sangat banyak Petik 2 Jian Hongqiao melambaikan tangannya dan berkata dengan senyum pahit Sepertinya, orang tua ini melebih-lebihkan kekuatanku sendiri Hal-hal yang disimpulkan saat ini jauh lebih sedikit dari yang diharapkan lelaki tua ini sebelumnya Ada baiknya Anda tidak keberatan Petik 2 Ye Yuan berkata, bagaimana Junior ini berani? Ramalan Senior sudah sangat membantu Junior Setidaknya, Junior memiliki arah sekarang Selanjutnya, Ye Yuan tahu bahwa kerugian Senior kemungkinan besar tidak dapat ditebus dalam seribu tahun Hundred Battles Arena berikutnya kemungkinan besar harus ditunda lagi Petik 2 Kerugian Jian Hongqiao jelas lebih besar dari yang diperkirakan Dia saat ini sangat lemah Sepertinya sulit untuk pulih dalam seribu tahun Melihat ini, untuk membantunya kali ini Jian Hongqiao mengeluarkan harga yang luar biasa Bab 1728 banding 1728 Setelah Ye Yuan pergi, seorang pria parubaya masuk ke kamar lusuh Jian Hongqiao Melihat penampilan Jian Hongqiao, ekspresi pria parubaya itu berubah Dia buru-buru naik untuk mendukung Jika Ye Yuan ada di sini, dia akan mengenali bahwa pria parubaya ini adalah salah satu dari tujuh pembangkit tenaga dewa surgawi yang muncul hari itu Dia disebut Jian Chen, murid paling terpercaya dari Jian Hongqiao Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Jian Chen bertanya dengan cemas Jian Hongqiao melambaikan tangannya dan berkata Aku, sekumpulan tulang tua ini, tidak akan mati untuk saat ini Tapi saya tidak berpikir bahwa reaksi dao surgawi kali ini sebenarnya sangat kuat Petik 2 Jian Chen berkata dengan ekspresi kesal Guru, apakah melakukan hal itu sepadan? Jian Hongqiao menatapnya sekilas dan berkata sambil tersenyum Setelah guru menjadi tercerahkan, saya sudah lama memutuskan pikiran itu dan berencana untuk mati tua di sini Siapa yang tahu bahwa sebelum seratus pertempuran arena kali ini, lelaki tua ini melakukan ramalan, dan masalah itu benar-benar berubah haluan Petik 2 Ekspresi Jian Chen berubah dan dia berkata, mungkinkah perubahan haluan ini terjadi pada anak itu? Jian Hongqiao tersenyum dan berkata, meskipun orang tua ini tidak dapat menghitung numerologi Ye Yuan, saya dapat memperkirakan nasib saya sendiri Ramalan menunjukkan bahwa perselingkuhan guru memiliki titik balik Tetapi ketika guru ingin melanjutkan ramalan secara mendalam, numerologi saya sendiri sebenarnya ditutupi oleh dao surgawi Menghubungkan kedua hal ini, bukankah itu dikonfirmasi dengan Ye Yuan? Petik 2 Jian Chen memiliki ekspresi keheranan dan berkata dengan tatapan tidak percaya Tuan, anak itu hanya di tahap awal Divine Lord Realm Berapa tahun dan bulan Anda harus menunggu dia? Selain itu, vitalitas Anda sedang rusak para saat ini, umur panjang menurun drastis Bisakah? Bisakah kamu menunggu sampai hari itu? Petik 2 Orang harus tahu, Jian Hongqiao sudah menderita reaksi surgawi dao sebelum ini Dia sudah menderita kerugian besar dalam umur panjang untuk memulai, wilayahnya jatuh secara drastis Kali ini, demi Ye Yuan, dia menderita luka serius lagi, vitalitasnya rusak parah, umurnya menurun lagi Pada saat ini, Jian Chen khawatir bahwa tuannya tidak dapat bertahan sampai hari itu Jian Hongqiao tersenyum dan berkata, Hehehe, kau dan aku adalah penerus nenek moyang, jadi bagaimana kita bisa meragukan nasib kita sendiri? Manusia melamar, dewa yang menentukan Saya hanya bisa melakukan yang terbaik, sisanya akan diserahkan ke surga Petik 2 Jian Chen terdiam, tidak ada yang bisa disangkal mengenai kata-kata tuannya Sebagai anggota keluarga Jian, dia harus bertindak selaras dengan surga Karena dia melihat titik balik, maka dia harus berusaha sekuat tenaga untuk melakukannya Sepertinya basis kultifasi tuannya memang jauh lebih dalam dari miliknya Jian Chen terdiam sejenak dan berkata, Guru, murid ini sudah mendapat kabar Siahu Wen Jian dari kota kekaisaran Ningbei telah membawa serta tiga pembangkit tenaga dewa surgawi yang hebat dan sudah dalam perjalanan ke kota kekaisaran cahaya ekstrim Kota kekaisaran Ningbei adalah kota kekaisaran tingkat tinggi, kekuatan mereka tidak lemah Apa yang harus kita lakukan? Jian Hongqiao tidak menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata dengan dingin Kamu melakukan perjalanan Kota kekaisaran Ningbei yang sangat kecil, jika tersinggung, lalu tersinggung, tidak ada yang serius Petik 2 Jian Hongqiao mengatakannya dengan sangat santai, sama sekali tidak menempatkan kota kekaisaran Ningbei dalam pandangannya Ye Yuan mengucapkan selamat tinggal pada Jian Zhentao dan membawa Ning Tianping keluar dari kota kekaisaran cahaya ekstrim melaju kencang seperti angin menuju wilayah iblis Wilayah Demon Define berada di tanah paling barat, melewati pegunungan iblis surgawi dan itu adalah tempat berkumpulnya ras iblis Wilayah di sana disebut wilayah iblis-iblis Wilayah Demon Define adalah tempat yang kacau di mana yang kuat berkuasa dan yang lemah menjadi mangsa bagi yang kuat Mungkin White Light ingin melatih dirinya sendiri, itulah mengapa dia akan pergi ke wilayah Demon Define Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar membiarkan dirinya jatuh dalam bahaya Ye Yuan diam-diam berdoa di dalam hatinya, berharap tidak ada yang terjadi pada cahaya putih Selama bertahun-tahun, dia dan White Light sudah dekat sebagai saudara Dalam hal perasaan, itu tidak lebih buruk daripada Yue Mengli Yang mulia, yakinlah, saudara White diberkati dan pasti akan baik-baik saja Ning Tianping menghiburnya di samping Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata dengan suara serius Keberangkatan ini, hanya perjalanan di jalan saja akan memakan waktu selama beberapa dekade Dengan kekuatan White Light saat itu, dia mungkin harus terbang setidaknya 300 tahun sebelum dia bisa mencapai wilayah Demon Define Dan tidak bisa kembali ke Heavenly Eagle tepat waktu Bocah ini sama sekali tidak mengambil hati perjanjian 500 tahun itu, membuatku marah sampai mati Petik 2 Ning Tianping tersenyum pahit dan berkata Yang mulia, ini benar-benar tidak bisa menyalahkan Brother White Anda tidak menyadari betapa besar tekanan berada di sisi Anda Ambil saja saya sebagai contoh Saat itu, saya menerobos untuk menjadi Dewa Langit Cakrawala ketiga dalam satu pukulan Kekuatannya jauh melebihi kekuatan Anda Tapi berapa tahun telah berlalu, kamu bisa memusnahkanku dalam satu gerakan sekarang Meskipun saya percaya yang mulia pasti tidak akan tertinggal dari orang lain Saya juga tidak menyangka bahwa hari ini akan datang secepat ini Petik 2 Di masa lalu, Ning Tianping masih belum memahami pikiran cahaya putih Tapi sekarang, dia benar-benar mengerti Yang mulia benar-benar orang aneh Datang suatu hari, ketika Anda benar-benar hanya bisa mengikuti di belakangnya Untuk membuat teh dan menuangkan air Itu benar-benar akan disebut pukulan Meskipun Ye Yuan tidak memiliki niat ini sama sekali Bang! Tiba-tiba, Purple Extreme Hall bergetar hebat Dada Ye Yuan dan Ning Tianping sepertinya telah disambar benda berat Langsung memuntahkan setegup darah yang besar Kecil, cepat keluar untuk mati Jika tidak, kursi ini akan mengguncang Anda sampai mati hari ini Petik 2 Suara yang kuat terdengar dari luar Dua orang Ye Yuan dan Ning Tianping saling bertukar pandangan Keduanya sangat terkejut saat mereka berkata Pembangkit tenaga listrik Dewa Surgawi Selain itu, itu bukan pembangkit tenaga alam Dewa Surgawi biasa Ye Yuan menyingkirkan Purple Extreme Hall dan mengungkapkan sosoknya Di luar, empat sosok menghalangi jalan Paman Siahu, itu dia Dialah yang membunuh kakak Yun Paman Siahu, kakak Yun Dia meninggal dengan sangat menyedihkan Kamu harus membalaskan dendamnya Petik 2 Orang yang berbicara justru Jiang Mengcing Saat Ye Yuan mendengar Dia segera mengerti siapa pembangkit tenaga listrik Surgawi Dewa di depannya ini Siahu Wen Jian memandang Ye Yuan dengan dingin Seolah melihat orang mati Kecil, berkompetisi dalam seni bela diri di atas ring Kamu benar-benar berani membunuh anakku Hari ini, kursi ini akan mengekstraksi jiwa Anda dan memurnikannya selama 10.000 tahun di depan batu Nissan Yun Air Siahu Wen Jian berkata dengan marah Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin Bersaing di atas ring, hidup dan mati tergantung pada takdir Terlebih lagi, Siahu Yun dihasut oleh orang-orang dan ingin melukaiku, jadi dia pantas mati Petik 2 Diam Siahu Wen Jian merau marah, suaranya membawa kekuatan dunia yang tak terbatas Uh huar, uh huar Ye Yuan dan Ning Tianping mirip dengan disambar petir, darah segar menyembur liar Hanya sebuah suara yang membuat keduanya tanpa kekuatan sedikit pun untuk melawan Terlalu kuat Siahu Wen Jian ini setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik alam dewa surgawi tingkat menengah Jenis pembangkit tenaga listrik ini, kekuatan mereka sudah tak terbayangkan Siahu Wen Jian berkata sambil tersenyum dingin, kecil, bagaimana bisa hidup murahanmu disebutkan dalam nafas yang sama dengan anakku Jika dia ingin membunuhmu, kamu seharusnya mengulurkan lehermu untuk dieksekusi Petik 2 Di mata Siahu Wen Jian, kehidupan putranya bahkan lebih besar dari surga Bakat Siahu Yun sangat tinggi, cukup untuk mewarisi posisinya Membiarkan Siahu Yun keluar kali ini adalah untuk mendapatkan persetujuan dari kota kekaisaran cahaya ekstrim Siapa yang tahu dia akan pergi selamanya Jiang Mengcing juga memiliki tampilan yang mengerikan saat dia berkata Dua kecil Bagaimana hidup anda dibandingkan dengan kakak Yun? Hari ini, aku akan membalas dendam untuk kakak Yun Petik 2 Selesai berbicara, Jiang Mengcing mengangkat pedang panjangnya dan menyerbu ke arah Ye Yuan Bagaimana Ye Yuan bisa melakukan apa yang dia inginkan? Dia baru saja akan melawan ketika tiba-tiba Ledakan kekuatan dunia yang tak tertandingi turun Menekannya sampai dia benar-benar tidak bisa bergerak Petik 2 Wajah Ye Yuan berubah Cahaya kemasan memancar cerah di tubuhnya Pola biru berputar ke ekstrim Mendering Pedang Jiang Mengcing tampaknya ditusuk ke besi halus Menyetrum lengannya sampai mati rasa Broter Siahu Ye Yuan adalah tamu terhormat kota kekaisaran cahaya ekstrim saya Tolong angkat tangan anda tinggi-tinggi dengan belas kasihan dan biarkan dia pergi Petik 2 Pada saat ini, sosok perlahan muncul dan mengucapkan kata-kata ini kepada Siahu Wen Jian Bab 1729 telapak tangan yang terbang Jian Chen buru-buru dan akhirnya menyusul Sementara saat ini, Jiang Mengcing dikirim terbang oleh Ye Yuan Hanya setelah kebingungan besar dia hampir tidak bisa menstabilkan sosoknya Dia menatap Ye Yuan, keheranan di wajahnya Dia tidak menyangka bahwa meskipun seluruh orang dari pihak lain ditahan Dan dia sebenarnya masih memiliki kekuatan untuk melawan Kekuatan dunia Jian Chen menyebar, akhirnya melepaskan Ye Yuan Wajah Siahu Wen Jian jatuh dan dia melihat ke arah Jian Chen dan berkata Tuan Jian Chen, kursi ini sengaja menunggu anak ini untuk meninggalkan batas kota kekaisaran cahaya ekstrim sebelum mengambil tindakan Kursi ini telah cukup tulus untuk kota kekaisaran cahaya ekstrim Anda Petik 2 Jian Chen menggenggam tangannya dan berkata Ketulusan broter Siahu, Jian Chen secara alami dapat melihatnya Tapi, Ye Yuan dan tuanku sudah berteman meski beda usia Saudara Siahu, tolong berikan wajah Jian Chen dan biarkan dia pergi Bagaimana dengan itu? Petik 2 Ekspresi Siahu Wen Jian sangat jelek Jian Chen adalah salah satu dari tujuh tetua agung dari paviliun rahasia mendalam Memegang kekuasaan dan otoritas yang besar, sangat dihormati Dalam situasi normal, dia pasti akan memberikan wajah kepada pihak lain Tapi sekarang, putra yang paling dia hargai meninggal Sekarang musuh ada di depan, mungkinkah dia harus menyerah untuk membalas dendam? Tidak, dia tidak berdamai dengan itu Tuan Jian Chen, hal lain, kursi ini bisa berkompromi denganmu Tapi masalah ini, maafkan saya karena tidak bisa memenuhi keinginan Anda Orang ini membunuh Yun Er saya Tidak membalas permusuhan ini, Yun Er dia akan sulit untuk menutup matanya dalam kematian Siahu Wen Jian memelototi Ye Yuan dan berkata Ekspresi Jian Chen sangat jelek, orang ini hanya membuat masalah dengan sengaja Kota Kekaisaran Cahaya Ekstrimnya telah menjadi tuan rumah arena ratusan pertempuran selama beberapa ratus sesi Setiap sesi memiliki beberapa jenius yang binasa Jika semua orang menemukan masalah seperti ini, di mana wajah Kota Kekaisaran Cahaya Ekstrimnya akan diletakkan Wajah Jian Chen menunduk dan dia berkata Saudara Siahu agak tidak masuk akal dan provokatif mengucapkan kata-kata ini Masuk ke Hundred Battles Arena, hidup dan mati adalah tanggung jawabmu sendiri Ini adalah peraturan Kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim saya Saudara Siahu melakukan ini sekarang, apakah itu untuk memprovokasi Kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim saya? Petik 2 Benar saja, kata-kata Jian Chen membuat wajah Siahu Wen Jian berubah Pengaruh Extreme Light Imperial City terlalu besar Bukan karena kekuatan mereka sangat kuat, tapi anak didik mereka tersebar di seluruh dunia Saat ini, berbagai Kota Kekaisaran utama sebagian besar telah dipandu oleh Kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim sebelumnya Dengan Extreme Light Imperial City mengeluarkan seruan untuk bertindak Bahkan jika hanya 20% dari Kota Kekaisaran yang menjawab Itu juga bukan apa yang bisa ditunda oleh satu atau dua Kota Kekaisaran Ini adalah aspek menakutkan dari Extreme Light Imperial City Jian Chen melihat ke arah Ye Yuan Hanya untuk melihat bahwa dia berlumuran darah Jelas, dia sudah menderita luka yang sangat parah Ini tanpa disadari membuat hatinya berang karena amarah Guru mengerahkan upaya besar untuk melakukan ramalan untuk Ye Yuan Tetapi Siahu Wen Jian hampir membunuhnya Bagaimana mungkin ini tidak membuatnya marah? Huh, Jian Chen? Jangan mengambil Kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim untuk datang dan menekan saya Apa yang dilakukan orang lain, saya tidak peduli Tapi permusuhan anakku sendiri, aku harus membalasnya Hari ini, anak ini harus mati Petik 2 Jian Chen bahkan berpikir bahwa Siahu Wen Jian ketakutan Siapa yang tahu bahwa setelah dia berjuang beberapa saat Dia benar-benar mengucapkan kata-kata seperti ini Ekspresi Jian Chen berubah dan dia berkata dengan suara serius Siahu Wen Jian, kamu kurang ajar Siahu Wen Jian berkata dengan suara serius Jian Chen, aku tidak berdiri di sini dalam kapasitas Grand Elder Kota Kekaisaran Ningbei sekarang Tetapi dengan identitas seorang ayah Hari ini, siapapun yang menghentikan saya Jika dewa memblokir, membunuh dewa Jika Buddha memblokir, bunuh Buddha Petik 2 Kamu berani Wajah Jian Chen jatuh dan dia memblokir di depan Ye Yuan Wajah Ye Yuan juga berubah Orang ini benar-benar gila Siahu Wen Jian terkekeh dan tersenyum dingin saat dia berkata Kenapa aku tidak berani Kursi ini adalah Dewa Langit Cakrawala ke-7 Sementara anda hanyalah Dewa Langit Cakrawala ke-5 Jika kursi ini ingin membunuh orang Apakah anda masih bisa menghentikannya? Kalian berdua, hentikan dia untukku Kursi ini akan membunuh orang ini secara pribadi Dan membalas dendam untuk Yun Er Petik 2 Yang dibawah Siahu Wen Jian juga semua adalah Pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi tingkat menengah Keduanya bergandengan tangan Menghentikan Jian Chen secara alami tidak sulit Ekspresi Jian Chen berubah dan dia berkata kepada Ye Yuan Cepat pergi, lari menuju kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim Wajah Ye Yuan jatuh Langsung masuk ke dalam Purple Extreme Hall Dan melarikan diri ke arah kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim Dia tahu bahwa Siahu Wen Jian benar-benar tidak berani membunuh Jian Chen Jadi dia juga tidak khawatir untuk mengalihkan perhatiannya Ingin kabur, kursi ini ada di sini Bisakah kamu melarikan diri? Petik 2 Siahu Wen Jian tertawa dingin Sosoknya bergerak, menghilang di tempat Jian Chen ingin membuat gerakan untuk berhenti Tetapi dua pembangkit tenaga Dewa Surgawi yang perkasa itu sudah melangkah maju Two on one, Jian Chen langsung ditahan Di dalam Aula Ekstrim Ungu, ekspresi Ye Yuan sangat suram saat dia mengertakkan gigi dan berkata, sangat cepat Sebuah pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala ke-7, kekuatannya berada di luar imajinasi Ye Yuan memiliki keyakinan untuk melarikan diri di bawah tangan Dewa Langit Cakrawala pertama dengan memacu di Aula Ekstrim Ungu Tapi di depan Dewa Langit Cakrawala ke-7, itu benar-benar kurang Siahu Wen Jian meletus dan menyusul ke Aula Ekstrim Ungu Aura yang mengerikan langsung menyelimuti Purple Ekstrim Hall Heh, ini benar-benar harta karun Kursi ini diserang dengan kekuatan penuh dan sebenarnya sama sekali tidak terluka Itu mungkin harta mistik Dewa Sejati Kali ini, insiden ini menguntungkan kursi ini Petik 2 Siahu Wen Jian tertawa dengan kejam Mengangkat tangannya, itu adalah telapak tangan Bang, Aula Ekstrim Ungu tidak punya tempat untuk dihindari dan dipukul langsung Bahkan jika Ye Yuan sudah mendesak pertahanan Purple Ekstrim Hall sampai batasnya Telapak tangan ini masih mempengaruhinya sampai dia memuntahkan darah segar dengan liar Sial, aku tidak menyangka bahwa Ayah Siahu Yun sebenarnya adalah Dewa Langit Cakrawala ke-7 Ye Yuan mengertakkan gigi dan berkata Penampilan Siahu Wen Jian memang agak melebihi harapannya Orang ini terlalu kuat Bang Namun telapak tangan yang lain Dua orang Ye Yuan kaget sampai mereka terguncang sampai ke tulang Hahaha, serangan berikutnya akan merenggut nyawa Anda Yun Er, ayah akan membalaskan dendammu sekarang Petik 2 Siahu Wen Jian tertawa liar, sarung tangan muncul di tangannya entah kapan Kulit Ye Yuan menjadi pucat dan dia berkata, tidak bagus Harta karun mistik Dewa Surgawi Petik 2 Kekuatan Dewa Langit Cakrawala ke-7 mengenakan artefak Dewa Langit Kekuatan itu tidak terbayangkan Bahkan dipisahkan melalui Purple Extreme Hall, Ye Yuan bisa merasakan aura mengerikan di luar Pukulan ini turun Dia dan Ning Tianping sama sekali tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup Pergi ke neraka Siahu Wen Jian tertawa dengan kejam Sebuah pukulan tiba-tiba terbanting Tetapi tepat pada saat ini, sebuah telapak tangan yang sangat besar dikirim dari Cakrawala Tiba dengan seketika Siahu Wen Jian saat ini senang dengan dirinya sendiri ketika tiba-tiba Kekuatan yang tak tertahankan langsung mengunci dirinya Hatinya jatuh, pukulan yang baru saja dilepaskan juga langsung membeku A R G H H H H Ceritan putus asa terdengar Bang! Di bawah telapak tangan, Siahu Wen Jian berubah menjadi abu Ye Yuan dan Ning Tianping bertukar pandang Keduanya melihat keterkejutan di mata pihak lain Yang mulia, siapa? Siapa ini? Sangat kuat Dewa Langit Cakrawala ke-7 Dia benar-benar menembaknya dengan satu telapak tangan Ning Tianping berkata dengan kaget Ye Yuan berkata Penguasa pavilion rahasia yang mendalam Ning Tianping membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata Tidak mungkin, kan? Pavilion Dewa Rahasia mendalam itu juga hanya Dewa Surgawi Cakrawala ke-9, kan? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Petik 2 Telapak tangan ini tidak dipukul dari jarak dekat Itu dilepaskan dari jarak puluhan ribu mil yang tak terhitung jumlahnya Cara semacam ini benar-benar tak terbayangkan Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata Sepertinya kita semua meremehkan pavilion rahasia yang mendalam ini Kekuatan aslinya setidaknya juga ada di alam dewa sejati Petik 2 Teman kecil Ye Yuan, berhati-hatilah Orang tua ini tidak akan mengirimmu pergi Pada saat ini, suara tua terdengar dari Cakrawala Dua orang Ye Yuan membungku ke arah kota kekaisaran cahaya ekstrim Bab 1730 banding 1730 Jajaran Pegunungan Sky Demon membentang untuk kebaikan beberapa ratus juta mil Setan besar yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di dalam Terhubung bersama dengan Pegunungan Sky Demon adalah dataran Dewa Iblis Pegunungan Sky Demon dan dataran Dewa Iblis bersama-sama membentuk seluruh wilayah Dewa Iblis Tempat ini adalah surga bagi ras Iblis Pada saat ini, enam seniman bela diri berpakaian preman sedang bergerak di dalam Pegunungan Sky Demon Seorang pria parubaya kurus berkata dengan ekspresi tidak senang Saya katakan, Bos Duan, mengapa kita perlu membawa sampah tertfirmamen di Fine Lord Suaranya sangat keras dan tidak ada niat untuk menutupinya Jelas, itu sengaja diucapkan agar didengar orang Bos Duan memandang pemuda yang berjalan dengan tenang di belakang tim dan berkata tanpa daya Tidak ada pilihan Baru-baru ini, binatang buas di Pegunungan Sky Demon tampaknya sangat mudah tersinggung Orang-orang yang ingin memasuki gunung tidak banyak pada awalnya Kebetulan saya bertindak lambat kali ini Yang kuat semuanya sudah direnggut oleh tim lain Pria parubaya kurus sebelumnya berkata dengan sedih Bos Duan, logika lebih baik pergi tampaknya daripada memiliki sesuatu yang jelek Tidakkah kamu tahu Membawa sampah seperti itu, bisakah dia membantu? Nanti, dia bahkan ingin membagi harta alam kita Bukankah ini mengambil tawaran gratis? Petik 2 Baiklah, Luo Yong, sudah datang Apa gunanya mengatakan ini? Orang tambahan selalu merupakan bagian kekuatan tambahan Petik 2 Saat ini, seorang wanita cantik di tim tidak bisa mendengarkan lagi dan keluar untuk menengahi banyak hal Gadis ini bernama Yu Jing, satu-satunya wanita di tim Dia adalah puncak Dewa Langit Cakrawala kelima Melihat Yu Jing berbicara, Luo Yong segera berubah menjadi ekspresi yang memikat dan berkata sambil tersenyum Hehehe, adik Jing sudah berbicara, maka aku tidak akan mengejarnya lagi juga Jika tidak melihat akun wajah adik perempuan muda Jing, Luo ini pasti tidak akan datang kali ini Namun, jika anak ini tidak berusaha dan masih ingin mengambil bagian dari jarahan Luo ini tidak akan menyetujuinya apapun yang terjadi Petik 2 Bos Duan berkata, saya sudah lama berbicara dengan saudara Ye tentang hal ini, jangan khawatir Petik 2 Luo Yong mendengus dingin dan berhenti berbicara Yu Jing pindah ke sisi pemuda itu dan berbisik Adik Ye Yuan, Luo Yong ini seperti ini Dia tidak bisa menderita kerugian sama sekali Anda tidak memasukkannya ke dalam hati Petik 2 Pemuda ini secara alami adalah Ye Yuan yang datang dari jauh Dia awalnya ingin memasuki pegunungan Sky Demon sendirian Tapi di bawah bujukan Dasles, dia masih menyerah Ada banyak tim kecil yang berburu di pegunungan Sky Demon, satu orang terlalu mencolok Kekuatan yang diperlihatkan Ye Yuan juga tidak kuat Ini akan menarik perhatian beberapa orang yang tamak Meskipun Ye Yuan tidak takut, akan lebih baik untuk menghindari masalah Selain itu, tim berburu ini sangat akrab dengan situasi pegunungan Sky Demon Tempat mana yang relatif aman, tempat mana yang relatif berbahaya, mereka sangat jelas darinya Mengikuti mereka akan memungkinkan dia untuk memahami beberapa situasi pegunungan Sky Demon terlebih dahulu Jika tidak, menyelam ke wilayah iblis besar dengan cepat Bahkan jika Ye Yuan memiliki tiga kepala dan enam lengan, dia juga akan mati sampai dia tidak bisa lebih mati lagi Di dekat kota Kekaisaran Linyao, ada tempat-tempat yang secara khusus merekrut seniman bela diri Tim semacam ini dibentuk sementara Nama bos Duan adalah Duan Peng Dia adalah Dewa Langit Cakrawala ke-6 Ketika dia ingin memasuki gunung, dia akan pergi ke tempat perekrutan untuk memilih seniman bela diri Dan mencari beberapa orang baik untuk membantu Tentu saja, dia juga akan menegosiasikan harga dengan para perekrut ini Harta karun alam yang diperoleh di pegunungan Sky Demon secara alami harus mengalokasikan sebagian kepada mereka juga Dengan alam pusaran surgawi Cakrawala ke-3 Ye Yuan, tentu saja tidak ada yang tertarik padanya di kota Jika bukan karena harus mengambil sisa makanan, bos Duan bahkan tidak akan melirik Ye Yuan Ye Yuan tersenyum dan berkata kepada Yu Jing, terima kasih, Sister Jing, karena telah membantu saya keluar dari kesulitan Petik 2 Yu Jing tersenyum dan berkata, aku berkata, nak, kamu juga sangat berani, untuk berani berjanji pada bos Duan Tempat yang ingin dia tuju bukanlah tempat yang bisa anda kunjungi Jika dugaan saya benar, anda pasti adalah murid klan keluarga besar, datang ke pegunungan Sky Demon untuk berlatih, kan? Petik 2 Di pegunungan Sky Demon ini, tingkat kekuatan secara alami menentukan berbagai tempat yang bisa ditembus jauh Orang-orang seperti Ye Yuan, meskipun mereka tidak hanya berkeliaran di sekeliling, itu jelas jauh dari tempat yang dituju Duan Peng Ya, ini pertama kalinya adik laki-laki ini memasuki pegunungan Sky Demon Saya benar-benar tidak mengerti tentang tempat ini Dapatkah Elder Sister Jing memberitahu saya dan membiarkan saya memperoleh pengetahuan dan pengalaman? Petik 2 Ye Yuan mendorong perahu mengikuti arus, meminta Yu Jing untuk memberitahunya tentang pengetahuan pegunungan Sky Demon Yu Jing tampaknya sangat dekat dengan Ye Yuan, adik kecil sebelah ini Oleh karena itu, dia mulai berbicara tanpa henti Mendengar penjelasan Yu Jing, Ye Yuan juga memperoleh banyak keuntungan Semua pengalaman Yu Jing diperoleh oleh para pendahulunya, dan terkadang, kehidupan mereka Hal-hal yang dia bagi dengan Ye Yuan sangat berharga Di mana aman, di mana berbahaya, tempat mana yang bisa dikunjungi, tempat mana yang tidak bisa dikunjungi, semuanya sangat detail Suatu saat kecerobohan dan itu akan menjadi kutukan abadi Setan besar di pegunungan Sky Demon ini bahkan memiliki keberadaan tingkat Kaisar Surgawi Bahaya yang terlibat bisa dibayangkan Tentu saja, tempat semacam itu, rata-rata orang tidak dapat mendekatinya sama sekali Dan akan mati di peripheral sampai tidak ada ampas yang tersisa Keduanya berbicara dengan gembira di sepanjang jalan Tetapi ada tatapan tidak bersahabat di samping, terus-menerus mengarah ke sisi Ye Yuan Luo Yong jelas tertarik pada Yu Jing, jadi kesannya terhadap Ye Yuan pasti akan menjadi lebih buruk Hei, nak, berhentilah bertanya lagi Saat ini, kita sudah memasuki zona berbahaya dan mungkin bertemu dengan binatang buas kapan saja Tutup mulutmu untukku Petik 2 Luo Yong tidak bisa menahan diri dan datang untuk mengganggu percakapan kedua orang itu Ye Yuan belum berbicara, tapi Yu Jing kehilangannya lebih dulu Luo Yong, ini pertama kalinya Ye Yuan datang ke pegunungan Sky Demon Tapi apakah ini pertama kalinya aku datang juga? Luo Yong tidak bisa menahan tersedak dan berkata dengan suara serius Adik Jing, pegunungan Sky Demon belum terlalu damai akhir-akhir ini Siapa yang tahu apakah ada binatang buas tingkat tinggi yang menghantui di sekitar atau tidak? Petik 2 Yu Jing tidak bisa menahan perasaan tercekik saat mendengar ini Apa yang dikatakan Luo Yong juga masuk akal Saat ini, tidak terlalu damai di pegunungan Sky Demon Situasi di mana regu benar-benar dimusnahkan sering muncul Suara mereka masih belum memudar saat suara gemerisik datang dari dalam hutan Wajah semua orang berubah Masing-masing menarik senjata mereka, penampilan menghadapi musuh yang hebat Tiba-tiba, kelabang hitam yang sangat besar perlahan muncul dari hutan Ketika semua orang melihat kelabang, mereka langsung rileks Membuatku takut, ternyata itu adalah kelabang api mengamuk yang baru saja memasuki peringkat 4 tingkat menengah Luo Yong menghela napas lega Lipan hitam ini kira-kira setara dengan seniman bela diri Dewa Cakrawala keempat Kelompok mereka secara alami tidak takut Tiba-tiba, Luo Yong memikirkan sesuatu, sedikit senyum puas melintas di sudut mulutnya Dia berkata pada Ye Yuan, bocah, kelabang ini tidak kuat, kau uruslah Petik 2 Ekspresi Yu Jing berubah dan dia berkata, Luo Yong, apa artinya ini? Bagaimana kekuatan Ye Yuan bisa menghadapi amukan kelabang api ini? Petik 2 Luo Yong mengangkat bahu dan berkata, binatang buas yang kita temui, ini mungkin yang terlemah Anak ini juga berada di puncak Cakrawala ketiga, bukankah dia ingin berlatih? Bahkan tidak berani menghadapi raging fire centipede, masih berlatih untuk apa? Apalagi, kami punya banyak orang di sini Bagaimana kita bisa melihatnya pergi dan tetap mati pada akhirnya? Bos Duan, bukankah begitu? Petik 2 Duan Peng mengutup dalam hatinya, orang ini benar-benar berbahaya Tapi apa yang dikatakan Luo Yong, dia benar-benar tidak bisa membantahnya Duan Peng baru saja akan membuka mulutnya tapi mendengar Ye Yuan berkata dengan tenang Baiklah, aku akan pergi Petik 2 Baiklah, aku akan pergi Terima kasih telah menonton!